Sime-pale-pale-pale Sime-pale-pale Sime-pale-pale Sime-pale Sime-pale Denny Sumarco Ratusan konten Dengan bintang tamu dari berbagai Macam kalangan Oke ini lu mulai podcast udah berapa lama? Dulu kan lu tempat kesini lu cerita Bahwa dulunya tuh lu petarung Oh ini orang gimmicknya berlebihan ya Belum, belum kayaknya Dulu sama Denny Kasih kesempatan dia hatinya tuh lembut Tadi gue bincang Oh serius Haduh nih orang bener gak Sorry Denny Dulu sempat bercerita bahwa lu tuh petarung bebas ya Bebas, bebas banget tuh Gimana dia? Gimana berantem lu dulu? Dulu Di daerah mana? Oh daerahnya Masih ikut lama-lama nih orang nih Dulu di Makassar Aku tinggal aku suka berkelahi-berkelahi Di sekitar rumah tuh ada pertarungan-pertarungan bebas Emang pereman? Engga bukan pereman Kalau pertarungan bebas beda sama pereman Oke Kalau pertarungan bebas tuh dia dibayar Nanti diadu Eh dibayar beneran Den? Dibayar Dulu tuh berapa ya? 25 rupiah ya? Oh jaman dulu? Masih kecil Lu di perbudak itu namanya bang? Lu di perbudak itu Ini banyak Tapi kalau mau tau nonton aja Tuna Inso Karena pernah kita bahas suatu itu Ya udah Nonton aja episode yang lalu Berapa tahun lalu ya? Zaman lu masih Wah masih dibahas lagi ternyata Gua disuruh nonton Tuna Inso zaman dulu padahal Iya iya Karena sekarang yang mau kita bahas adalah podcast lu nih Podcast Kan sekarang lu udah mulai podcast nih Dulu kan lu petarung derajat Iya kan Gak sampai ke derajat dong Gak sampai ke derajat Gak sampai ke derajat Podcast lu Kita mau lu menceritakan pengalaman selama lu podcast, gak apa-apa kalau lu gak bisa menyebutkan sama orangnya. Pertanyaannya disini, Den. Oke, gue ambil ini. Iya, Henki. Tegang. Ambil Henki. Gue ambil ya. Patuk dia, Stefan. Perlu diaduk-aduk ya, Nih? Boleh, bebas. Gak lah dong, tangan lu yang muter. Oke. Denny, Sumargo, mengambil. Gadesinya. Kebalik. Balik, balik. Cerita dengan bintang tamu yang pengen banget undang terus-terusan karena saking serunya. Maksudnya lu udah pernah undang tapi lu pengen undang dia lagi? Iya, kayak lu berasa kurang gitu. Lu pasti. Apa nama nih? Bebas. Dua ya? Dua deh. Pertama tuh, Onat. Onat tuh udah pernah gue undang dua kali. Oh iya? Tapi gak tau orangnya kemana sekarang. Ini sebelah lu. Ini, ini onat. Nanti katanya lu titik luna maya, lu gak suka. Katanya Onat kalau pake baju, kancingnya dibuka dua. Itu bener. Sekarang lu membuka bukaan, kan? Nyaman kan? Gua takut ketular, ketular. Ketular. Eh, ini bukan podcast lu berdua. Terus siapa lagi Nat? Eh, siapa lagi? Loh lagi. Kemudian, Deddy Kobusier. Aku juga senang. Karena Deddy Kobusier itu menurut aku, dia kan pinter banget tuh. Banyak banget sesuatu yang dalam kepalanya. Menurut aku, dia tuh perlu diajak sering ngobrol. Hmm. Deddy. Deddy dan Onat. Oke. Next. Next, next. Ih, tegang nih. Tengat. Gue sengaja cari waktu yang udah sepi. Supaya jangan ada yang melihat gitu. Gue bikin video sendiri lah, buat diri gue sendiri. Karena waktu itu, dia pengen ke tempat gue setelah podcast dari tempat gue itu. Dia pengen kayak dateng lagi gitu, say thank you. Karena waktu dari podcast gue, namanya mulai membaik gue. Hmm. Terus pada saat dia mau dateng lagi, dia gak dateng lagi. Dan pas gue denger dia kecelakaan, jantung gue kayak hilang setengah gitu loh. Yang kayak cek. Itu gue gak percaya kalo gue bisa punya empati sama orang. Saat itu tuh gue ngerasa, ih, gue kok punya empati sebesar ini. Terus gue sampe ke kuburannya, gue pengen tanahnya. Lo kalo liat tuh ada tuh di Instagram gue, gue sampe karam bingung. Lo tau kayak kalo anak kecil bingung gitu yang kayak, ini dimana gitu ya. Gitu. Ya itu buat gue, itu sedih. Terus yang kedua itu, Almarhumah Laura. Jadi gue inget banget Laura itu, kan dia pengen ke tempat gue. Terus dia dengan kondisi yang memang sebenarnya dia kan sakit gitu. Dan dia paksain ke tempat gue, padahal gue tuh sebenernya bilang kalo misalnya gak kuat, kita bisa ke tempat lu dan gak perlu podcast juga Laura gitu. Tapi orangnya tepat janji. Dia dateng. Dia bener-bener usaha yang dateng. Bahkan waktu dia dateng itu, nafasnya kan kurang fit gitu kan. Gitu. Nah itu gue gak berani podcastin. Terus gue ajak dia keliling berdua. Kita pengen liat dulu. Nah pada saat gue ajak dia keliling itu, dia ngeliat lapangan basket pak. Dia minta dinyalain lampunya. Gue nyalain terus matanya tuh kayak ada semangat hidupnya. Setelah itu kita balik, nafasnya udah agak enakan. Terus gue tanya Laura, kalo gak mau podcast gak apa-apa. Enggak kak, aku udah janji. Ada yang ingin aku sampe channel. Itu gue bergetar juga tuh. Karena satu sisi gue takut kalo netizen akhirnya ngeliat kesannya kayak gue maksa untuk dia podcast. Manfaatin ya. Iya padahal memang buat gue pribadi kalo emang orang emang. Gak podcast pun gak apa-apa. Gak apa-apa gitu loh. Jadi gue kepikiran dan setelah gue podcast. Udah lah dia cerita. Gue gendong dia. Karena gue liat dia di kobuser ngegendong dia. Gue pengen ngerasain ngegendong orang yang lemah. Gue bawa dia ke mobilnya. Itu terakhir gue ketemu. Dan besoknya gue dikasih kabar kalo dia sudah berpulang. Itu jadinya berapa hari? Pagi besok paginya. Jam berarti berapa jam? Malam jam 12. Malamnya podcast-an besoknya. Malam jam 12. Dia pulang. Dia dengan ketawanya dadah kakak gitu. Aduh. Tapi sorry. Gak usah mukul lah deh. Sorry. Gue empati tapi. Gak usah mukul. Lu kan atlet. Iya. Sakit. Sorry Daria. Oke gak apa-apa udah. Sakit. Maaf ya? Iya gak apa-apa. Gue tiba-tiba sedih ya? Gak apa-apa lah. Iya iya pasti lah. Karena kalian lakukan experience itu langsung. Iya iya. Iya bener-bener. Jadi. Aduh. Tapi banyak kayak kisah-kisah yang menyentuh. Iya. Akhirnya membuat lu sendiri jadi banyak introspeksi diri. Gue jadi lebih punya empati yang lebih baik. Dan itu yang membuat gue melihat kebaikan Tuhan dalam hidup gue. Iya. Karena kan selama ini di masa lalu gue, gue tuh bukan orang yang bisa dibilang. Wah tipikal cowok yang disukai wanita yang baik-baik. Tapi semenjak gue punya podcast itu gue melihat nilai-nilai kehidupan di orang lain yang membuat gue introspeksi. Bahwa ternyata gue juga punya nih sisi lembut. Tadi yang gue pikir gue gak punya. Gue bisa lu sedih. Changing lives ya. Iya changing lives. Lu juga ngalamin dong. Tadi gue cerita tuh tiba-tiba gue langsung gitu. Itu gak bakal mungkin lu liat di Daniel dulu. Iya. Dan itu membuat gue ngerasa sebagai manusia yang utuh. Karena ternyata tanpa empati manusia itu kehilangan sebagian dirinya. Iya. Karena kita kan hidup dengan penuh kebencian, dendam, banyaknya kemarahan, banyaknya sakit. Dan kita kan tidak bisa membenarkan itu. Jadi akhirnya gue ngerasa bahwa hidup gue tuh terberkati banget karena tamu-tamu gue. Gue pengen ngucapin terima kasih banyak untuk semua yang datang ke Curhat Bank. Dan Curhat Bank itu bukan besar karena gue. Curhat Bank itu besar karena semua cerita kalian yang tidak bisa digantikan dengan uang sepersen pun. It's a treasure for me. Itu harta karri. Thank you so much. Dan spiritual banget banget gue kan? Iya. Denny Sumargo, Curhat Bank. Denny, terima kasih. Thank you ya. Thank you banyak. Gue rasa banyak bisa memberikan inspirasi dan juga. Hahaha. Oke. Good, good, good. Ini kita punya teman Denny Sumargo. Ladies and gentlemen. We have to go. Gila. Patun dikit ya. Tapi Denny itu menurut gue emang. Oh ada lagi. Dipanjangin lah. Udah closing. Udah closing. Udah. Ya udah. Pokoknya thank you all crew. Thank you buat teman-teman yang sudah nonton di. Thank you. Thank you buat dikasih. Thank you all crew. Ketika teman-teman yang sudah nonton di. Thank you. Siapa living lidah! But here is our time tune inived arent song. Thank you. Can.. Neon galm-gatam dan singin 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 song. Superiordan dollar.. akhirat ituдя men previouslyintapowych, Oops of nothing. Terima kasih. poddzquetek.